Ungkapan Rib dan Rih Kondisi atau keadaan orang mati menurut Al-Kitab Menurut Al-Kitab, kematian atau orang meninggal itu adalah merupakan upah dari dosa. Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut. Namun kematian atau orang meninggal itu bukanlah merupakan pembinasaan yang sudah sempurna. Tetapi kematian itu adalah suatu keadaan atau kondisi yaitu di mana terjadi ketidaksadaran alias keadaan tidur dari seseorang sampai nanti dibangkitkan kembali oleh Yesus Kristus. 1 Thessalonica 4 ayat 16 Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah ala berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Maka dari itu dalam Kitab Perjanjian Lama melukiskan tentang kematian Daud, Salomo dan Raja-Raja Israel juga Yehuda adalah sebagai sedang tidur dengan leluhur mereka. Dan Ayub menyebut kematian atau maut itu adalah sebagai tidur. Ayub 14 ayat 10 sampai 12 Tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, dimanakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Demikian juga pernyataan dari Raja Daud tentang orang mati. Masmur 13 ayat 3 atau 4 Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Orang mati yang diibaratkan dan ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia 51 ayat 39 dan 57 Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka. Akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya. Sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman sang raja yang Tuhan semesta alam namanya. Keadaan atau kondisi orang mati yang dituliskan oleh Nabi Daniel. Daniel 12 ayat 2 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dalam kitab perjanjian baru juga menuliskan bahwa orang meninggal itu adalah tidur. Seperti yang dikatakan oleh Yesus tentang keadaan putri Yarius yang telah mati. Bahwa anaknya itu tidak mati melainkan tidur. Tertulis dalam Matthew 9 ayat 24 dan Markus 5 ayat 39. Dan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus tidak mati melainkan tidur. Yohana 11 ayat 13 tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Dan setelah 4 hari Lazarus berbaring di dalam kubur lalu Yesus datang untuk membangunkannya. Luka sebagai penulis kitab kisah para rasul juga menuliskan mengenai Stefanus yang mati sahid bahwa dia tertidur. Tertulis dalam kisah para rasul 7 ayat 60 di mana kata meninggal dalam ayat tersebut. Namun dalam versi KGV dan versi terjemahan bahasa Inggris lainnya diterjemahkan dengan He feel asleep atau He slept. Rasul Paulus dan Rasul Petrus juga mengatakan bahwa mati itu hanyalah tidur. 1 Korintus 15 ayat 51-52 1 Thessalonica 4 ayat 13-17 2 Petrus 3 ayat 4 Berdasarkan Alkitab bahwa kecuali Henoh, Musa, dan Elia, meskipun orang-orang saleh yang pernah hidup di dunia ini dan mereka yang mati dalam iman kepada Yesus, namun mereka semua yang telah mati tersebut tidak langsung masuk ke surga atau masuk ke neraka. Mereka juga tidak mampir dulu di tempat api penyucian atau purgatory. Sebab istilah api penyucian itu sendiri tidak ada tertulis di Alkitab. Oleh sebab itu istilah rih atau rest in heaven, istirahat di surga, bila istilah tersebut adalah dimaksudkan bahwa orang yang mati itu akan langsung masuk ke surga, maka nampaknya maksud atau makna istilah tersebut tidak seperti apa yang dituliskan oleh Alkitab. Karena rest in heaven, istirahat di surga itu, belum bisa terjadi hingga nanti Yesus datang kedua kali. Ketika Yesus datang kedua kalinya nanti, barulah saat itu Yesus membangkitkan orang mati dari dalam kubur. Seperti yang tadi tertulis dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16 Dan semua umat kudus yang telah dibenarkan akan diangkat ke surga. Tinggal di surga kekal selamanya atau rest in heaven. Jadi ungkapan RIP, rest in peace, istirahat di dalam damai kasih Kristus bagi orang yang mati itu, adalah lebih tepat digunakan karena hal itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!